Tuan Ning Zhanglong dan Zhao Hu melangkah maju dan menyapa Ningqi. Pada saat yang sama, mereka melirik naga api Ashen dan naga bukit. Mereka kaget dan senang pada saat bersamaan. Ningqi menganggup pada mereka. Qin Yingding melangkah maju dan berkata, Markis pembunuh naga, saya membantu Anda menemukan orang-orang ini. Coba lihat dan lihat apakah cocok. Ningqi melihat ke-108 Dou Ling di belakang Qin Yingding. Usia rata-rata mereka tampaknya berusia antara 30 hingga 40 tahun. Di antara mereka, ada beberapa wajah yang familiar. Mereka juga anggota keluarga kerajaan. Ketika Ningqi menoleh, mereka tanpa sadar membusungkan dada, seolah-olah mereka menerima pemeriksaan dari atasan mereka. Ya, Ningqi menganggup. Karena orang-orang ini dipilih oleh Qin Yingding, mereka secara alami memiliki kekuatan mereka. Sekalipun beberapa dari mereka mempunyai motif tersembunyi, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, naga-naga ini telah menandatangani kontrak dengannya. Zhang Long, naga api Ashen ini akan menjadi tungganganmu mulai sekarang. Kata Ningqi. Zhang Long mengungkapkan ekspresi gembira dan menganggup ke arah Ningqi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Ning. Zhao Hu memandang Ningqi dengan penuh harap. Matanya sesekali melirik ke arah naga bukit. Di matanya, naga bukit itu 2 hingga 3 kali lebih besar dari naga api Ashen. Itu jelas merupakan eksistensi terkuat. Karena naga api Ashen diberikan kepada Zhao Hu, maka naga bukit seharusnya menjadi miliknya. Benar saja, Ningqi melanjutkan, Zhao Hu, naga bukit ini akan menjadi tungganganmu. Terima kasih, Tuan Ning. Zhao Hu berkata dengan gembira. Chang Yan dan San Kiyu melirik mereka berdua dan menghela nafas dalam hati. Mereka tidak punya pilihan selain menerima pengaturan Ningqi. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka bahkan tidak akan melihat rekan setingkat Dou Ling ini. Tapi sekarang, mereka harus menjadi tunggangan Ningqi. Untungnya, ini hanya sementara. Bagaimanapun, Tuan mereka masih bernama Ningqi. Ningqi melirik mereka. Chang Yan dan San Kiyu berinisiatif menjulurkan ekornya ke depan. Keduanya mengikuti ekornya dan berjalan ke punggung. Perasaan ini sangat menyenangkan. Merasakan kekuatan mengerikan dari makhluk besar di bawah kakinya, jantung Zhao Hu melonjak. Orang-orang lainnya memandang mereka berdua dengan iri. Mereka telah mendapatkan tunggangan terkuat, naga peringkat enam. Ini menjadikan mereka salah satu ahli terbaik di Kekaisaran Kintang. Untungnya, kami juga memiliki naga tingkat lima. Hei hei, setelah menjadi ksatria naga, Do Wang biasa tidak lagi bisa menandingiku. Meskipun mereka iri pada Zhang Long dan Zhao Hu, mereka juga merasa sangat beruntung dan menantikan distribusi klan naga. Ningqi melirik naga beracun rawa. Ia bersembunyi di belakang naga lainnya. Bagaimanapun, itu telah menyinggung Ningqi sebelumnya dan takut Ningqi akan menghukumnya. Menyadari bahwa Ningqi sedang melihatnya, naga beracun rawa mempunyai firasat buruk. Kamu, kemarilah. Ningqi berteriak dengan suara rendah. Naga rawa beracun terbang di depan Ningqi dengan goyah. Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan patuh, Tuhan. Naga ini kelihatannya sangat mendominasi, tapi kelihatannya terlalu mengerikan. Ada juga bau busuk yang keluar dari badannya. Saya kira dia ahli dalam teknik racun. Eh, tolong jangan berikan itu padaku. Kalau tidak, bukankah saya harus membeli beberapa pil penawar racun setiap hari untuk mencegah diri saya keracunan? Semua orang diam-diam menghitung dalam hati mereka. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa naga rawa beracun tidak cocok menjadi tunggangan mereka. Mereka diam-diam berdoa agar Ningqi tidak memberikannya kepada mereka. Kamu, iya, kamu. Keluar. Di masa depan, naga rawa beracun ini akan menjadi tungganganmu. Jika tidak patuh, Anda bisa mengalahkannya sesuka Anda. Jika berani melawan, kamu bisa mencari Zhang Long dan Shaohu. Ningqi menunjuk seorang pria parubaya di belakang kelompok dan berkata, Pria parubaya ini adalah yang tertua di antara battle spirit yang hadir dan memiliki budidaya terendah. Dia hanyalah roh pertempuran bintang satu. Auranya tidak terlalu stabil dan sepertinya dia baru saja menerobos. Melihat Ningqi menunjuk ke arahnya, dia tertawa getir di dalam hatinya dan berjalan keluar. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningqi dan berkata, Terima kasih, pembunuh naga markis. Naga rawa beracun, pada dasarnya kamu kejam dan licik. Kamu tidak begitu disukai di klan naga. Anda harus direformasi di sini di masa depan. Aku punya banyak mata yang mengawasimu. Ningqi memandang naga rawa beracun dan tertawa dingin. Naga rawa beracun buru-buru mengangguk. Saya mengerti. Distribusi berikut ini pada dasarnya acak. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Namun, hasil keseluruhannya adalah semua orang senang. Ningqi menyuruh Zhang Long dan Zhao Hu untuk memimpin kelompok satria naga di hutan Tian Feng dan tidak memasuki kekaisaran Kintang dengan mudah untuk menghindari kepanikan. Setelah itu, dia terbang ke arah Cloud Reaching Sek. Dia ingat ada seseorang yang menjual daftar peringkat naga di Aula Misi Sekte Cloud Reaching. Dia bersiap untuk membeli salinan dan menantang sesuai dengan peringkatnya sampai klan Bai Xiao menempatkannya di peringkat 100 teratas dalam daftar peringkat naga berikutnya. Sekte Awan meningkat. Aula Misi. Ketika Ningqi muncul di dalam, banyak pasang mata yang menoleh ke arahnya. Bagaimanapun juga, masalah Mondulu yang menciptakan kekacauan di Sekte Cloud Reaching dan membuat Penatuan Nutau kehilangan muka telah dipublikasikan oleh Duan Yingjun. Semua orang tahu bahwa latar belakang Ningqi agak menakutkan dan melibatkan lembaga misteri ilahi Kekaisaran Sembilan Negara. Ning Senior. Beberapa murid Sekte luar maju dan membungkuk hormat. Ningqi memiliki kesan tertentu terhadap mereka. Mereka telah dipromosikan menjadi murid Sekte luar Sekte Cloud Reaching pada saat yang sama dengannya. Mereka kemudian diterima sebagai murid oleh Penatua Wu Hu dan tinggal secara diagonal di seberang Sentu Yuanba. Hem, apakah Duan Yingjun ada di Sekte? Ningqi bertanya dengan santai. Wajah beberapa orang itu tiba-tiba berubah menjadi sedikit jelek. Jantung Ningqi berdetak kencang dan dia bertanya, apa yang terjadi padanya? Senior Ning kembali ke keluarga beberapa waktu lalu. Belakangan, saya dengar dia ingin memperkosa istri kakak laki-lakinya dan ditindas oleh tetua keluarga. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana dengan Penatua Xia Bing? Apakah dia pergi melihatnya? Ningqi mengerutkan kening dan bertanya. Penatua Xia Bing pergi, tetapi pihak lain memiliki bukti yang meyakinkan. Karena akan sangat memalukan jika masalah ini menyebar, Sekte tersebut tidak berencana melakukan apapun. Oh, begitu. Terima kasih. Ningqi menganggup pelan. Semua orang memandangnya dan tidak tahu apakah dia akan menyerah pada Duan Yingjun atau dia tidak peduli sama sekali. Ningqi berjalan langsung ke depan konter misi. Itu pada dasarnya adalah misi untuk menemukan hal-hal aneh, dan juga menjual beberapa hal umum. Seorang tetua biasa berdiri di dalam. Setelah melihat Ningqi, dia tersenyum dan berkata, Saudara Ning, misi apa yang ingin kamu ambil? Cara dia menyapa Ningqi berarti dia telah memperlakukan Ningqi sebagai seseorang dari generasi yang sama. Bagaimanapun, Ningqi saat ini berada di puncak alam Dohuang. Tidak lama kemudian dia menerobos ke alam Dohuang. Ketika dia menjadi murid Sekte Dalam, statusnya akan jauh lebih tinggi daripada seorang tetua biasa. Elder, tolong beri saya daftar peringkat naga. Saya hanya ingin seratus teratas. Ningqi tersenyum dan berkata, Peringkat naga. Mungkinkah senior Ning ingin masuk peringkat naga? Orang ini agak terlalu sombong. Seratus peringkat teratas naga semuanya adalah puncak Dohuang. Bahkan yang terburuk di antara mereka telah memasuki tahap hidup dan mati yang pertama. Dia, 392. Untuk berlatih dalam pengasingan. Ningqi menyerahkan 20 kristal spiritual rendah dan membuka daftar naga untuk melihatnya. Dia menemukan total ada 100 halaman dan setiap halaman memiliki nama. Beberapa sangat detail dan bahkan keluarga serta keterampilannya dicatat. Beberapa hanya memiliki nama dan beberapa deskripsi sederhana. Pertama dalam peringkat naga, Huang Gu Li, putra ke-37 dari pemimpin suku naga Desolate Kuno. Dia berusia 13 tahun dan berada di puncak kelas Dohuang, penghalang hidup dan mati ke-9. Dia belum pernah dikalahkan dalam 3 tahun keberadaannya. Kedua dalam peringkat naga, Huang Gu Xiao, putra ke-26 dari kepala klan suku naga Sunyi Kuno, berusia 18 tahun, puncak tahap Dohuang, penghalang hidup dan mati ke-9. 30 besar peringkat naga pada dasarnya ditempati oleh 3 klan naga besar. Selain klan naga kuno yang sunyi, ada juga klan naga kuno raksasa dan klan naga langit kuno. Meskipun Ningqi sombong, dia juga tahu bahwa dia masih jauh dari tandingan orang kuat di level ini. Kecuali dia melangkah ke puncak kelas Dohuang, dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung. Untungnya, misi kemajuan sistem hanya mengharuskan dia masuk 100 besar. Yang ke-100 dalam peringkat naga, Fang Mo. Dia adalah cucu dari tetua pertama klan Fang, salah satu dari sembilan klan teratas. Dia berusia 15 tahun dan telah lulus ujian hidup dan mati pertama di puncak kelas Dohuang. Kultifasinya hampir sama dengan Zurong. Namun, sebagai seseorang di peringkat naga, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya seharusnya cukup untuk menghancurkan Zurong. Saya memperkirakan dia setara dengan Dohuang pada tahap ketiga atau keempat dari tes hidup dan mati. Kultifasi saya tampaknya sedikit kurang. Sepertinya aku harus memasuki tempat latihan selama periode waktu ini dan meningkatkan keakraban dengan 18 telapak tangan penakluk naga dan pedang bulan cerah langit. Ningki merenung sejenak sebelum meninggalkan Aula Misi. Ketika dia kembali ke halaman, Sentu Yuanba sepertinya telah keluar untuk melakukan misi lagi. Di halaman besar, hanya ada Ningki. Saat dia membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah dan hendak masuk untuk berkultifasi, seseorang mengetuk pintu. Ningki membuka pintu dan sedikit terkejut. Duan Fei Fei. Duan Fei Fei sedang berdiri di depan pintu. Ketika dia melihat Ningki, dia terkejut. Lalu, dia berkata dengan cemas, Duan Yingjun dijebak. Aku tahu. Ningki mengangguk. Kamu tahu. Mata Duan Fei Fei bersinar dengan sedikit keraguan sebelum dia dengan cemas berkata, Saudara Senior Ning, bisakah kamu menggunakan hubunganmu dengan Institut Rahasia Surgawi untuk membantu menyelamatkan Duan Yingjun? Dia dijebak karena aku. Oh, bagaimana situasinya? Masuklah dan beritahu aku. Ningki menyingkir. Duan Fei Fei ragu sejenak sebelum memasuki halaman. Setelah pintu ditutup, Duan Tianying muncul tidak jauh, matanya tertuju ke arah ini. Saat itu, dia hampir mati di mulut binatang iblis. Jika dia tidak menembus titik akupunkturnya pada saat kritis dan melarikan diri, dia pasti sudah menjadi tumpukan kotoran sekarang. Ningki kembali. Huff, itu semua buktinya. Aku akan mengambil kotoran Duan Yingjun. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, Anda akan mendapat masalah. Itu bagus juga. Duan Tianying mencibir dalam hati dan berbalik untuk pergi. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ningki dan Duan Fei Fei tiba di pavilion batu di halaman. Seperti ini. Duan Fei Fei menceritakan rangkaian kejadian kepadanya. Ternyata Istana Markis Naga Suci telah mengirimkan pesan beberapa waktu lalu, meminta Duan Fei Fei untuk kembali dan membantu keluarga menyelesaikan misi. Pada akhirnya, Duan Fei Fei baru saja menerima misi dari Cloud Reising Sek dan harus menyelesaikannya dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak, itu akan dianggap gagal dan dia tidak punya waktu untuk kembali, jadi Duan Yingjun kembali. Misi ini sangat sederhana. Itu adalah kompetisi antara selusin klan. Namun, murid yang mengikuti kompetisi haruslah orang-orang yang tergabung dalam berbagai sekte. Pada saat itu, dua murid dari Pedang Surgawi Markis Mansion, Simen Jing dan Simen He, juga menerima berita tersebut dan kembali ke Kekaisaran Sembilan Negara untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Awalnya, kompetisi semacam ini hanya diadakan ketika para tetua klan sedang dalam mood. Tidak akan ada bahaya apapun, dan itulah kenyataannya. Pada akhirnya, Duan Yingjun bahkan memperoleh peringkat yang cukup tinggi untuk Markis Nagasuci. Rumah besar. Saat ini, dia seharusnya sudah kembali ke Cloud Reising Sek. Namun, tidak lama kemudian, Duan Fei menerima kabar bahwa Duan Yingjun telah ditindas. Orang yang menindasnya adalah seorang tetua dari Markis Nagasuci. Manshen, dan alasannya adalah dia telah memperkosa istri kakak laki-lakinya. Itulah yang terjadi. Jika Duan Yingjun tidak kembali ke tempat saya, ini tidak akan terjadi. Saya tahu kepribadiannya, dia pasti tidak punya nyali. Kata Duan Fei Fei. Mem, aku mengerti. Kehidupan Fatih tidak dalam bahaya saat ini. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah aku menyelesaikan ini, aku akan pergi ke Kekaisaran Sembilan Negara untuk melihatnya. Saat Ningki berbicara, dia berdiri, jelas berniat untuk mengirim tamunya pergi. Melihat ini, Duan Fei Fei memandang Ningki dengan heran. Kemudian, sedikit kekecewaan melintas di matanya, dan nada suaranya menjadi sedikit lebih tenang, kalau begitu aku akan mengganggu kakak senior Ning. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saya tidak menyangka dia menjadi orang seperti itu. Tidak kusangka Duan Yingjun memperlakukannya sebagai teman dekat. Dia benar-benar buta. Duan Fei Fei berpikir dalam hati. Dari sudut pandangnya, apa yang dikatakan Ningki barusan hanyalah kata-kata sopan. Dia sudah dengan bijaksana menolak permintaannya. Ningki juga menemukan sesuatu dari ekspresi Duan Fei Fei barusan. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Duan Yingjun hanya ditekan, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Ningki secara alami berencana menunggu sampai dia menyelesaikan misi kemajuan dan menjadi Raja Dou. Pada saat itu, dia akan pergi ke Markis Naga Ilahi Mansion untuk melihat apakah dia bisa memancing Duan Yingjun keluar. Kembali ke rumah. Masuk ke tempat latihan tingkat rendah. Ningki bergumam dalam hatinya. Kali ini, dia menghabiskan total 2000 koin pembunuh naga untuk membeli waktu 20 hari. Dia berencana untuk meningkatkan 18 telapak tangan penakluk naga satu tingkat lagi sekaligus dan mencapai tingkat ke-6. Setelah tinggal di dalam selama hampir 2 tahun, Ningki melihat atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, Puncak doang. Poin pengalaman, 0 per 1 juta 200 ribu. Poin pengalaman tersimpan, 1 juta 850 ribu. Cara budidaya, Teknik Prajna Gajah Naga level 4, 28.654 per 100 ribu. Keterampilan bela diri, 18 naga menundukkan telapak tangan level 5, 723.100 per 1 juta. Bilah gerbang pemecah harimau 5 tingkat mendalam tingkat atas tingkat 4, 7.700 per 100 ribu. Keterampilan bela diri peringkat surga tingkat rendah, pedang bulan terang tepi langit level 1, 76 per 100. Poin kesehatan, 213.450. Alkimia, alkemis peringkat 4, Poin kemahiran, 345 ribu per 1 juta. Koin pembunuh naga, 70 ribu. Kemahiran 18 telapak tangan penakluk naga masih sedikit kurang. Saya masih harus mempraktikannya. Ada juga Sky Edge Bright Moonblad. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengertakan gigi dan membeli tempat latihan tingkat rendah selama 20 hari lagi. Dia sekali lagi menghilang dari kamar. Saat dia muncul kembali, aura di tubuhnya sedikit berubah. Kali ini, dia telah meningkatkan kemahiran 18 telapak tangan penakluk naga ke tingkat ke-6. Kekuatannya meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Ada juga level pedang bulan terang tepi langit, yang telah dialati hingga level yang sama dengan pedang gerbang pemecah 5 harimau level 4. 393. Menuju istana Alun-Alun Suci. Berderak, pintu terbuka perlahan. Duan Fei-Fei melihat Ningki keluar. Dia menatap Ningki tanpa berkedip, seolah dia ingin membuatnya merasa malu. Ningki tersenyum padanya dan tidak mengatakan apapun. Dia naik ke udara dan terbang keluar dari sekte tersebut. Fei-Fei, jangan bilang kamu masih ingin menyelamatkan binatang itu, Duan Yingjun. Dia bahkan berani menyentuh adik iparnya. Duan Tianying muncul di samping Duan Fei-Fei entah dari mana dengan senyum mengejek di wajahnya. Duan Fei-Fei memandangnya dengan jijik. Apa yang aku lakukan bukanlah urusanmu. Duan Yingjun bukan orang seperti itu. Dia dianiaya. Salah. Lelucon yang luar biasa. Banyak sekali orang yang melihatnya memperkosa adik iparnya seperti orang gila. Bahkan ada sesepuh yang hadir. Apakah menurut Anda para sesepuh itu buta? Selain itu, mereka menyelidiki dan menemukan bahwa Duan Yingjun tidak diracun. Katakan padaku, jika orang seperti ini bukan binatang, lalu siapa dia? Duan Tianying berkata dengan marah. Singkatnya, dia dianiaya. Duan Fei-Fei berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Duan Tianying meraih lengan Duan Fei-Fei dan berkata dengan suara rendah, Fei-Fei. Anda dan saya adalah teman masa kecil. Apakah kita benar-benar harus melangkah sejauh ini? Terakhir kali, saya tidak tahu Li Dong-Sui akan melakukan itu padamu. Namun, kamu tidak terluka, kan? Budidaya Li Dong-Sui juga hancur. Sekarang, dia seperti orang cacat dan telah menjadi murid pelayan. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, aku bisa membawamu menemuinya setiap hari. Kamu, lepaskan. Mata Duan Fei-Fei menjadi sangat dingin. Duan Tianying ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tiba-tiba, sebuah lengan diletakkan di bahunya. Dia langsung merasakan sakit yang menusuk dan hampir berlutut. Kaka senior Taibing. Duan Fei-Fei menghela nafas lega dan tersenyum pada orang yang datang. Taibing menganggup dan menatap Duan Tianying, kamu ingin menindas murid perempuan di sekte luar di siang hari bolong. Tidak, aku tidak akan berani. Duan Tianying memasang senyuman palsu dan berdiri untuk pergi sambil menahan rasa sakit. Saat dia berbalik, matanya menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Jika dia memberimu masalah di kemudian hari, datang saja dan beritahu aku. Taibing dengan tenang berkata pada Duan Fei-Fei. Duan Fei-Fei berkata, Terima kasih, kakak senior Taibing. Istana Fangsein. Ningki duduk di punggung ungu kecil. Mereka membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk mencapai pinggiran Istana Suci. Melihat tembok besar yang mengjulang tinggi di kejauhan, dia hanya bisa menghela nafas. Kota yang luar biasa. Kak, kamu juga berpikir begitu kan? Klan Fang memang salah satu dari sembilan klan teratas. Bahkan jika naga biasa melewati Istana Fangsein ini, mereka harus mengambil jalan memutar. Seorang pria muda berjalan ke sisi Ningki dan berkata sambil tersenyum. Ningki saat ini berada di kota kecil dekat Istana Suci Fang. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Sepanjang jalan, dia melihat Dou Wang dan Dou Huang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua ingin memasuki Istana Suci Fang. Kamu adalah. Ningki memandang pemuda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Oh, aku hampir lupa memperkenalkan diriku. Nama saya Si Elin Jiakyang. Si Elin adalah nama keluarga orang tuaku. Saya seorang pendekar pedang pengembara. Saya datang ke sini sama seperti Anda. Saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan di Istana Suci Fang. Jika saya bisa mempelajari satu atau dua gerakan, itu akan sia-sia. Si Elin Jiakyang berkata sambil tersenyum. Saudara Si Elin, nama saya Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk. Si Elin Jiakyang tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia punya banyak hal untuk dikatakan. Dia menarik Ningki dan terus berbicara tentang apa yang dia lihat selama tiga atau empat bulan terakhir. Misalnya, seseorang berduel dengan seseorang dan dibacok sampai mati hanya dengan satu tebasan. Seseorang telah dipilih oleh klan Fang di Istana Suci Fang dan dibawa pergi sebagai penjaga. Pada akhirnya, ketika dia menyadari bahwa Ningki telah tersenyum tanpa berkata apa-apa, rasa malu muncul di wajahnya. Dia berkata, Maaf, apakah saya mengganggumu? Tidak. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, Saudara Si Elin, jika kamu sangat ingin memasuki Istana Fang Suci, mengapa kamu tidak masuk sendiri? Bukankah kamu punya peluang yang lebih baik? Si Elin Jiakyang memandang Ningki dengan heran. Saudara Ning, kamu tidak tahu. Tahu apa? Ningki mengerutkan ke Ning. Tanpa undangan khusus, orang seperti kami tidak berhak memasuki Istana Suci Fang. Hanya Fighting Grandmaster yang bisa masuk setelah membayar seratus kristal spiritual menengah. Jika orang biasa ingin masuk, mereka harus membayar seribu kristal spiritual menengah, yang setara dengan seratus ribu kristal spiritual bawah. Bagaimana orang seperti Anda dan saya bisa memiliki begitu banyak kristal spiritual? Oleh karena itu, ada beberapa orang yang membunuh orang sepertimu yang baru saja tiba demi mengumpulkan kristal spiritual dalam jumlah yang cukup. Kata Si Elin Jiakyang. Saya mengerti. Terima kasih, Saudara Lin, karena telah menjawab pertanyaan saya. Ningki tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa klan Fang benar-benar merampok orang. Fighting Grandmaster harus membayar seratus kristal spiritual menengah, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk Fighting Grandmaster. Mereka yang berada di bawah Fighting Grandmaster harus membayar sepuluh kali lipat jumlahnya. Bahkan para murid tempat suci dari klan Cloud Rissing tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual, apalagi seorang penggarap nakal seperti Si Elin Jiakyang. Saat ini, beberapa orang di dekatnya melirik Ningki dan Si Elin Jiakyang sebelum berbalik untuk pergi. Ningki dengan jelas bisa merasakan Si Elin Jiakyang menghela nafas lega. Saudara Ning, kamu baru saja menjadi sasaran seseorang. Si Elin Jiakyang tersenyum pahit. Dia kemudian menjelaskan dengan suara rendah. Ternyata dia sengaja mengobrol dengan Ningki dan berpura-pura akrab dengannya agar orang-orang yang mengincar Ningki akan menyerah pada gagasan merampoknya. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Si Elin Jiakyang dan tersenyum. Jika itu masalahnya, terima kasih, Saudara Lin. Sama-sama, aku baru saja menemukanmu enak dipandang. Si Elin Jiakyang tersenyum. Dia kemudian mengingatkan Ningki tentang peraturan tempat ini dan hendak pergi. Saat dia berbalik dan mengambil tiga langkah, suara Ningki tiba-tiba terdengar di telinganya. Saudara Si Elin Jiakyang, apakah kamu ingin pergi ke Istana Suci bersamaku? Gerakan Si Elin Jiakyang terhenti. Dia perlahan berbalik dan menatap Ningki dengan heran, Saudara Ning, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu ingin pergi ke Istana Suci bersamaku? Ningki tersenyum padanya. Apakah kamu punya undangan? Wajah Si Elin Jiakyang dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia kemudian berkata dengan kecewa, kalaupun kamu punya undangan, kamu hanya bisa masuk sendiri. Ayo pergi, ikuti saja aku. Ningki tidak menjelaskan banyak hal dan berjalan melewati Si Elin Jiakyang sambil tersenyum. Si Elin Jiakyang melihat punggung Ningki dan sedikit keraguan muncul di matanya. Apakah dia menggodanya? Mustahil, aku baru saja menyelamatkannya sekali. 394 Keduanya sampai di depan Istana Suci. Ningki mendonga dan masih tidak bisa melihat ujung tembok kota. Di depan mereka, ada gerbang kota yang besar. Gerbangnya terbuka lebar. Kadang-kadang, akan ada orang yang keluar dari dalam dan masuk dari luar. Ketika orang-orang ini berjalan melewati Ningki dan Si Elin Jiakyang, mereka semua memandang mereka dengan jijik. Ada banyak kota kecil di dekatnya. Kota terdekat hanya berjarak 200 kaki dari gerbang kota. Ketika orang-orang di kota melihat orang-orang keluar, mereka bersemangat dan memandang mereka dengan penuh harap. Ketika mereka melihat orang masuk, mereka iri dan berharap itulah orangnya. Di samping gerbang kota berdiri dua tentara tanpa ekspresi. Mata mereka menatap lurus ke depan dan tubuh mereka tak bergerak seperti patung. Namun, aura yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Menggunakan Fighting Grandmaster untuk menjaga gerbang. Betapa borosnya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Lalu, Ningki berjalan menuju gerbang kota. Si Elin Jiakyang melihat ini dan tercengang. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Eh, siapa dua orang itu? Sepertinya aku pernah melihat salah satunya sebelumnya. Dia sudah di sini selama beberapa bulan. Dia adalah seorang kultifator yang sendirian. Apa yang mereka inginkan untuk memasuki Istana Suci? Mungkinkah mereka mau tidak mau ingin memohon kepada dua senior yang menjaga kota? Apa yang aneh dengan ini? Bukankah selalu seperti ini setiap kali ada orang baru yang datang? Di kota terdekat, semua orang memandang Ningki dan Si Elin Jiakyang dengan sombong. Berhenti. Para prajurit yang menjaga kota memandang Ningki dan Si Elin Jiakyang dengan dingin. Kami ingin memasuki kota. Ningki tersenyum tipis. Masuk kota. Salah satu tentara memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat dia mengamati Ningki dari ujung kepala hingga ujung kaki. Undangan siapa yang kamu punya? Saya tidak punya. Ningki tersenyum. Ekspresi Si Elin Jiakyang berubah dan dia tertawa getir. Mengapa dia mengikuti Ningki ke sini? Memikirkan hal ini, dia berbisik. Saudara Ning, ayo pergi. Ningki mengabaikannya. Dia memandang prajurit itu dan berkata, seribu kristal spiritual menengah dan kamu bisa memasuki kota, kan? Ya. Secercah kecurigaan muncul di mata kedua tentara itu ketika mereka mendengar ini. Mungkinkah Ningki berasal dari klan besar? Apa? Apakah saudara Ning benar-benar berniat memasuki kota seperti ini? Apakah dia benar-benar memiliki begitu banyak kristal roh? Jejak keterkejutan melintas di mata Si Elin Jiakyang. Jika dia memiliki begitu banyak kristal spiritual, apa gunanya pergi ke istana suci? Lebih baik membeli sumber daya budidaya saja. Bahkan jika dia memasuki istana Fangsein, dia mungkin tidak bisa mendapatkan bantuan dari klan Fang. Dia sangat bingung. Jika Anda memiliki seribu kristal spiritual menengah, Anda memang dapat memasuki kota. Taruh saja kristal spiritual di atasnya. Salah satu tentara menunjuk ke patung batu di sebelah tembok kota. Patung batu ini berbentuk singa dengan cakram di kepalanya. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berjalan ke sisi patung singa. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam kristal spiritual sedang dari tas luar angkasa. Setiap segenggam berisi tepat 100 buah. Setelah mengeluarkan 20 genggam, Ningki tersenyum pada keduanya dan berkata, apakah kamu ingin menghitungnya? Kedua prajurit itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka berjalan ke sisi piring bundar dan menghitungnya. Benar saja, ada kristal spiritual menengah dan jumlahnya tepat 2000. Mem, tepat pada waktunya. Kalian berdua bisa memasuki kota sekarang. Dia memandang Ningki dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia diam-diam menebak latar belakang Ningki. Bahkan dia mungkin tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual tengah sekaligus. Si Elin Jiakyang melihat kristal spiritual dan menarik nafas dalam-dalam. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia hanya bereaksi ketika Ningki memanggilnya. Dia segera mengikuti Ningki ke Istana Suci dengan gembira. Saat ini, orang-orang di kota terdekat yang ingin menertawakan mereka berdua tercengang. Tiga dari mereka memasang ekspresi penyesalan di wajah mereka. Sial, dia sebenarnya punya begitu banyak kristal spiritual. Jika saya tahu, saya akan melakukannya lebih awal. Ini semua salah Si Elin Jiakyang. Kami pikir itu temannya, jadi kami menyerap pada domba gemuk ini. Saya tidak tahu berapa lama kami harus menunggu untuk bertemu dengan domba gemuk dengan budidaya rendah. Kami sudah berada di sini selama lebih dari setahun dan kami hanya berhasil mengumpulkan 700 hingga 800 kristal spiritual menengah. Bahkan tidak cukup bagi satu orang untuk memasuki kota. Ketika mereka bertiga berbicara, mereka menghela nafas berat. Setelah memasuki kota, Si Elin Jiakyang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia bersemangat seolah sedang bermimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mengikuti Ningki ke Istana Suci yang sebenarnya dengan mudah. Saudara Si Elin Jiakyang, apa rencanamu selanjutnya? Ningki tersenyum. Yah, aku tidak tahu apa rencanaku saat ini. Saya ingin pergi ke keluarga Fang dan bertanya apakah mereka menerima orang. Saudara Ning, apakah kamu mau ikut denganku? Keluarga Fang, Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Istana Suci dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Sebagian besar orang yang tinggal di luar kota berasal dari keluarga Fang. Diperkirakan ada tiga hingga empat ratus ribu orang, dan sepuluh hingga dua puluh ribu di antaranya adalah orang luar. Kota bagian dalam adalah tempat tinggal para elit sejati keluarga Fang. Biasanya, keluarga teratas, keluarga Fang, mengacu pada kota bagian dalam Istana Suci. Tidak ada kendala untuk memasuki pusat kota. Namun, ada aturannya. Ketika langit menjadi gelap, seseorang harus kembali ke luar kota. Jika tidak, mereka akan diusir dari Istana Suci. Untuk saat ini, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Dalam perjalanan dari kota luar ke kota dalam, Ningki akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari luar ingin memasuki kota dalam. Obat mujarab apapun di sini beberapa kali lebih mahal daripada di dunia luar. Di sisi lain, itu juga berarti gaji di sini tinggi. Contohnya, jika seorang penjual menjual obat mujarab yang sama, dia hanya bisa mendapatkan tiga hingga empat ratus kristal spiritual tingkat rendah. Namun, di Istana Suci, dia bisa mendapatkan lebih dari seribu lima ratus, dan terkadang bahkan dua ribu. Orang-orang di kota dalam keluarga Fang bahkan lebih murah hati. Salah satu tip dari mereka adalah kristal spiritual yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam beberapa tahun di luar. Di pusat kota, Saudara Ning, itu pasti keluarga Fang. Si Elin Jiakyang menunjuk ke sebuah rumah megah tidak jauh dari sana dan berkata dengan penuh semangat. Di depan pintu rumah, sepertinya ada upaya perekrutan. Terjadi antrian panjang sekitar tiga hingga empat ratus orang. Si Elin Jiakyang dengan cepat menarik Ningki dan berlari ke antrian. Ningki tidak berkata apa-apa dan bergabung dalam antrian bersamanya. Ada orang di depan yang pergi dengan sedih, ada pula yang masuk ke dalam rumah dengan gembira. Ada orang yang datang untuk ikut mengantri. Begitu saja, saat giliran Si Elin Jiakyang dan Ningki. Seorang lelaki tua yang tampaknya adalah tetua keluarga Fang memandang mereka dengan tenang. Kamu melamar apa? Pelayan. Untuk menantang Fangmo. 395. Saudara Ning, kamu, kamu, kamu. Si Elin Jiakyang memandang Ningki dengan kaget dan secara naluriah mundur beberapa langkah, menjauhkan dirinya dari Ningki. Orang-orang di belakang barisan semuanya terkejut. Dari mana datangnya orang gila ini? Dia ingin menantang Fangmo. Fangmo menduduki peringkat ke-100 di Dragon Roll. Ketika dia berhasil menembus Grandmaster Dou, dia mungkin akan masuk dalam peringkat Tuan Muda. Di keluarga Fang, status Fangmo tidak rendah. Di antara rekan-rekannya, hanya sedikit yang lebih kuat darinya. Bahkan jika budidaya mereka lebih tinggi darinya, bakat mereka lebih lemah darinya, dan mereka bahkan tidak memasuki Dragon Roll. Orang ini, yang baru berada di puncak Raja Dou, ingin menantang puncak Dou Huang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia ingin mati, bukankah lebih cepat menantang anggota Rasnaga? Dalam sekejap, semua orang menjauhkan diri dari Ningki. Ada yang kaget, ada yang geli, dan ada pula yang mengejeknya. Fangku adalah tetua paling tidak penting di keluarga Fang. Dia adalah seorang pelayan tua. Seperti namanya, dia bertanggung jawab atas para pelayan yang masuk ke keluarga Fang untuk bekerja. Namun, dia juga seorang Dou Huang Bintang 4, jadi dia bisa melihat sekilas kultifasi Ningki. Fangku memandang Ningki dan berkata, saya tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Katakan lagi. Tidak, jangan katakan itu. Si Elin Jiakyang memandang Ningki dan berdoa dalam hatinya. Dia mengedipkan mata pada Ningki. Saya ingin menantang Fangmo. Ningki tersenyum. Dia masih mengatakannya. Mata si Elin Jiakyang menunjukkan sedikit kesedihan. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ningki adalah orang gila. Ya, jika dia bukan orang gila, mengapa dia membantu saya membayar seribu kristal spiritual menengah? Terus terang, dia bukan ayahku. Bahkan ayahku pun tidak mau memberiku warisan sebesar itu. Si Elin Jiakyang tersenyum pahit di dalam hatinya. Orang ini sudah mati. Dia ingin menantang Fangmo. Saya pikir penatua Fangku akan membunuhnya secara langsung. Orang-orang dalam antrian berpikir sendiri dan memandang Ningki dengan mengejek. Hanya sedikit orang yang memiliki sedikit rasa kasihan di mata mereka. Satu lagi pria yang tergila-gila pada ketenaran. Menyedihkan, terlalu menyedihkan. Mereka menghela nafas dalam hati. Fangku memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Ningki dengan kekuatan seribu kati. Jelas, dia bermaksud membunuh Ningki saat itu juga. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Enam naga perak keluar dari tubuhnya, mengaum saat mereka menyerang Fangku. Ledakan. Fangku hanya merasakan kekuatan besar melewati telapak tangannya. Dalam sekejap, dia seperti mendengar suara patah tulangnya sendiri. Kemudian, dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Pada saat ini, kekuatan besar belum hilang, menyebabkan dia berguling beberapa kali lagi di tanah hingga mencapai sepasang kaki. Baru saat itulah dia berhenti. Apa yang terjadi? Tanda tanya besar muncul di atas kepala semua orang saat mereka menatap Ningki tercengang. Di mana penatua Fangku? Pada saat ini, kerumunan yang lamban akhirnya bereaksi, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dia telah mengirim penatua Fangku terbang dengan satu serangan telapak tangan. Itu adalah Dohuang Bintang 4, penatua tugas dari klan Fang. Di dunia luar, melawan Dohuang Bintang 5 atau 6 adalah permainan anak-anak. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa anak ini? Sangat kuat. Kenapa dia begitu kuat? Bukankah dia gila saat mengatakan ingin menantang Fangmu? Si Elin Jiakyang menatap Ningki dengan kaget, tidak mampu mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Seorang pria muda menatap Fangku dengan sedikit keraguan di matanya. Tidak ada yang berani membuat masalah di klan Fang, jadi bagaimana Fangku bisa menjadi seperti ini? Fangku buru-buru bangkit dari tanah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tulang di lengannya telah menembus dagingnya, namun dia masih menahan rasa sakit yang hebat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Bai, seseorang ingin menantang Tuan Muda Fangmu. Tantang saudaraku. Jejak keterkejutan melintas di wajah Fang Bai. Dia melihat ke arah pintu utama dan melihat Ningki tersenyum padanya dari jauh. Jejak rasa dingin muncul di mata Fang Bai. Dia mengabaikan Fangku dan melangkah menuju pintu utama. Ketika dia tiba di depan Ningki, apakah kamu yang melukai kakakku? Seharusnya begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Patah kedua tanganmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Fang Bai berkata dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya acuh-ta'acuh, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Ningki melirik Fang Bai dan melihat atributnya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Klan Fang, Fang Bai. Level, alam kaisar puncak. Seni bela diri, rahasia Fairocana tingkat surga bawah. Seni bela diri, telapak tangan Buddha tingkat surga bawah. Poin kesehatan, 395 ribu. Seni bela diri dan seni bela diri berada di tingkat surga bawah. Ini adalah pertama kalinya Ningki melihat orang seperti ini. Bahkan selir suci langit dingin dan Dongfang Hao Jie hanya memiliki seni bela diri dan seni bela diri tingkat bumi atas. Jelas sekali bahwa status orang ini di klan Fang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Itu Tuan Muda Fang Bai. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adik Tuan Muda Fang Mo. Orang ini sudah mati. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Penatua Fang Ku, bagaimana dia bisa menandingi Tuan Muda Fang Bai. Dia berada di 200 teratas peringkat naga. Orang-orang dalam antrian memandang Ningki dengan kasihan setelah kejutan awal. Namun kali ini, kesan mereka terhadap Ningki telah membaik. Untuk bisa mengalahkan Kaisar Bintang 4 Fang Ku dengan budidaya Raja Realm Fighter, dia harus bisa masuk seribu teratas peringkat naga. Dengan bakat seperti itu, sayang sekali dia memilih keluar dan bermain daripada bersembunyi dan berkembang. Saudara Ning, patahkan kedua lenganmu. Cepat! Si Elin Jia meraung dalam hatinya sambil menatap Ningki. Dia bahkan tidak berani mengirim pesan telepati, takut seseorang akan mendengarnya dan mencapnya sebagai kaki tangan Ningki. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa masuk ke klan Fang sebagai pelayan. Ini akan menjadi hukuman ringan baginya jika dia diusir dari Istana Suci Fang. Patah kedua tanganku. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Dia memandang Fang Bai dan tersenyum. Saya di sini untuk menantang Fang Mo, bukan untuk mematahkan kedua lengan saya. Apakah maksudmu klan Fang, salah satu dari sembilan klan teratas di Dongsuan, takut ditantang? Kamu tidak punya hak. Fang Bai berkata dengan tenang. Dia sepertinya tidak marah pada Ningki. Namun, Ningki tahu bahwa Fang Bai pasti sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Fang Bai mengeluarkan niat membunuh yang kental yang mengunci dirinya. Tampaknya jika dia ingin menantang Fang Mo, dia harus mengalahkan orang di depannya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum. Kamu tidak berhak menilai aku berhak atau tidak. Jika Anda ingin bertarung, datanglah. Jika aku mengalahkanmu, kamu akan meminta Fang Mo datang menemuiku, kan? Sombong. Fang Bai menggeram dan membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Di belakangnya, tampak ada Buddha emas samar. Telapak tangan Buddha perlahan menutupi Ningki, dan pada saat itu, telapak tangan itu menyatu dengan telapak tangan Fang Bai. Lari. Sekelompok orang yang datang ke klan Fang untuk dipekerjakan sebagai pelayan sudah berada lebih dari seratus kaki jauhnya dari Ningki. Ketika mereka melihat serangan Fang Bai, mereka segera mundur lebih dari seratus kaki, takut mereka akan dilibatkan oleh Ningki. Tepat pada waktunya, mari kita lihat apakah telapak tangan Buddha tingkat langit bawahmu lebih kuat atau telapak tangan penakluk delapan belas naga milikku. Ningki tertawa dingin dan membanting telapak tangannya ke depan. 396. Ledakan. Telapak tangan mereka bertabrakan, yang satu memancarkan cahaya keemasan samar, sementara yang lain memancarkan cahaya perak redup. Setelah menarik nafas, cahayanya menjadi lebih intens. Dengan telapak tangan sebagai pusatnya, cahaya menyebar ke segala arah. Gelombang udara yang menakutkan membuat semua orang terkejut. Bahkan Fang Ku, yang baru saja bangun untuk menonton pertarungan, mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Sangat, sangat kuat. Gempa susulan yang mengerikan. Jika aku menghadapinya secara langsung, aku pasti sudah menjadi abu sekarang. Ningki dan Fang Bai mundur enam atau tujuh langkah secara bersamaan. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah. HP Fang Bai telah berkurang lima puluh hingga enam puluh ribu. Ningki, sebaliknya, hanya kehilangan sekitar dua puluh ribu. Sudah jelas siapa yang lebih kuat? Kamu dari sekte mana? Teknik telapak tangan apa itu? Fang Bai memandang Ningki dengan kaget. Telapak Buddha miliknya diajarkan kepadanya oleh Fang Mo. Itu adalah salah satu dari tiga teknik bela diri kelas surga dari keluarga Fang. Meski berada di peringkat terakhir, ia sangat kuat. Bahkan seorang kaisar puncak tidak akan mampu menahan telapak tangannya, apalagi seorang pejuang puncak Raja Rilem. Tapi Ningki tidak hanya menahannya, tapi juga memaksanya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, ia menderita beberapa luka ringan. Kidan darahnya melonjak, sungguh sulit dipercaya. Ningki dari sekte Cloud Rising. Ningki tersenyum tipis. Tujuannya adalah masuk seratus besar di papan peringkat naga, jadi dia tidak perlu menggunakan nama palsu. Sekte Cloud Rising. Saudara Ning, Anda adalah murid sekte terkemuka. Anda harus menjadi murid sejati. Si Elin Jiak yang tiba-tiba mengerti. Penatua dudukan lampu dari sekte Cloud Rising manakah yang merupakan murid sejatimu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Fang Bai sedikit mengernyit. Haha, aku murid luar. Ningki tersenyum. Murid luar, wajah Fang Bai menunjukkan sedikit kemarahan. Karena kamu tidak ingin memberitahuku dari mana asalmu, jangan tinggalkan keluarga Fang hari ini. Dengan itu, dia menyerang Ningki lagi. Bagaimana murid luar dari Cloud Rising Sek bisa begitu kuat? Dia jelas sedang mempermainkannya. Ningki tertawa liar dan tanpa rasa takut pergi menemuinya. Karena dia akan menantang Fang Mo, dia sebaiknya menggunakan orang di depannya ini sebagai pemanasan. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkannya, tidak perlu mencari Fang Mo untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia bisa saja berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari seratus gerakan. Kali ini, Fang Bai telah memetik pelajarannya. Alih-alih bentrok langsung dengan Ningki, dia menggunakan teknik gerakannya untuk menemukan kelemahan Ningki. Namun, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Dia jelas telah memukul dada Ningki beberapa kali. Secara logika, meskipun dia adalah seorang Do Huang, setidaknya dia akan terluka parah jika tidak mati. Tapi Ningki bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapa orang ini? Bahkan Tuan Muda Fang Bai tidak bisa mengalahkannya. Fang Ku menyaksikan pertempuran itu dengan kaget. Karena keributan besar, anggota klan Fang berjalan ke gerbang utama satu per satu. Berdiri bersama Fang Ku, mereka menyaksikan pertempuran dengan rasa ingin tahu. Di jalanan, ada banyak murid dari cabang samping klan Fang. Awalnya hanya beberapa ratus orang yang menonton, namun lama-kelamaan sudah ada ribuan orang yang menonton. Siapa anak ini? Kenapa dia bertengkar dengan sepupu Fang Bai? Mungkinkah itu musuh sepupu Fang Bai? Hehehe, siapa yang berani datang ke klan Fang kita untuk membalas dendam? Apakah dia ingin mati? Beberapa murid klan Fang penasaran. Eh, orang ini hanyalah Raja Do Puncak. Apa? Dia benar-benar? His. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Fang Bai adalah puncak Raja Do Huang. Meskipun dia belum memasuki sembilan tahap hidup dan mati, dia berbakat dan berada di peringkat 200 teratas peringkat naga. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Raja Do Huang tahap pertama atau kedua. Tapi sekarang, dia setara dengan puncak Raja Do Huang. Apa yang sedang terjadi? Meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka masih bingung dan tidak bisa memahami situasi. Fang Ku, kamu yang pertama di sini. Tahukah Anda apa yang terjadi? Mengapa sepupu Fang Bai bertengkar dengannya? Apa latar belakangnya? Apakah dia dari klan lain? Seorang wanita bertanya dengan cemberut. Mendengar ini, semua orang menoleh ke arah Fang Ku, menunggu jawabannya. Fang Ku berkata dengan wajah serius, Tuan muda, saya juga tidak yakin. Tapi anak ini baru saja mengatakan bahwa dia adalah murid luar dari Sekte Cloud Rising. Saya hanya tidak tahu apakah itu benar. Murid luar dari Sekte Cloud Rising. Apakah dia bercanda? Seseorang tertawa dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek, jika murid luar dari Sekte Cloud Rising sekuat ini, mereka bukanlah sembilan klan besar, melainkan sepuluh klan besar. Ya, dia tidak bisa menjadi murid luar dari Sekte Cloud Rising. Apakah dia anak ajaib yang diam-diam dilatih oleh klan lain? Apakah dia bersiap untuk membuat namanya terkenal? Mungkinkah dia berasal dari klan Ding? Klan Ding selalu tidak menonjolkan diri. Dahulu, ada murid-murid yang membuat kagum dunia. Itu sangat mungkin. Apa? Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba terdengar suara samar. Mendengar ini, semua orang dari klan Fang terkejut. Mereka buru-buru melihat ke arah suara itu. Fang Mo. Ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Satu demi satu, mereka bergerak ke samping dan menciptakan jalan bagi Fang Mo. Fang Mo dengan acuh tak acuh berjalan ke depan. Dia sedikit mengernyit saat melihat Fang Bai bertarung dengan puncak doang. Tuan muda Fang Mo, sebenarnya seperti ini. Fang Ku menjelaskan situasinya. Ketika dia akhirnya mengatakan bahwa Ningki benar-benar di sini untuk menantang Fang Mo, keterkejutan di mata semua orang semakin dalam. Mereka semua memandang Fang Mo untuk melihat reaksinya. Tantang saya. Ekspresi Fang Mo menjadi dingin. Sepupu Fang Mo, kamu harus memberi pelajaran pada orang sombong ini. Jika tidak, Tom, Dick, atau Harry manapun akan datang menantang Anda. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Ya, ya, tapi dari kelihatannya, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan sepupunya Fang Bai. Douki dari puncak Raja Dou dan puncak Dou Huang terlalu berjauhan. Bahkan jika dia bisa terikat dengan sepupu Fang Bai untuk sementara waktu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Murid klan Fang yang 5 atau 6 tahun lebih tua dari Fang Mo, 7 atau 8 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, semuanya menyanjung Fang Mo dengan senyuman menawan di wajah mereka. Fang Mo tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam menyaksikan pertarungan antara Fang Bai dan Ningki. Pada saat ini, Fang Bai dan Ningki saling bertukar pukulan lagi. Pertempuran itu sangat sengit. Mereka bertempur langsung ke tengah halaman klan Fang. Mereka hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Fang Mo dan yang lainnya. Kakak ada di sini. Fang Bai berbalik dan kebetulan melihat Fang Mo sedang menatapnya. Hatinya bergetar. Tidak, aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka menertawakanku. Aku tidak bisa mempermalukan kakak. Sebagai Raja Dou Huang Puncak, dia sedikit tidak sabar setelah bertarung dengan Ningki begitu lama. Mati. 397. Apakah mulai meledak? Ningki berpikir dalam hati. Ningki menyadari bahwa serangan Fang Bai telah meningkat pesat. Fang Bai sepertinya sudah menyerah dalam pertahanan dan ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis. Di matanya, HP Fang Bai sudah turun menjadi 70 ribu. Jumlah ini relatif berbahaya. Adapun Ningki, dia telah memasukkan beberapa pil pemulihan musim semi bumi bermutu tinggi ke dalam mulutnya. HP miliknya saat ini masih sangat bagus, di atas 200 ribu. Of. Telapak tangan Fang Bai mengenai dada Ningki, dan telapak tangan Ningki mengenai bahu Fang Bai. Kedua belah pihak terlempar karena kekuatan telapak tangan satu sama lain, tetapi Fang Mo dengan cepat bereaksi. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menangkap Fang Bai. Ningki, sebaliknya, menabrak dinding dan jatuh di jalan dalam keadaan menyedihkan, tubuhnya ditutupi kerikil. Di jalan, kerumunan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Dia seharusnya sudah mati, kan? Dia pasti sudah mati. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang Raja Petarung di puncak alam Raja Petarung, bukan anggota klan naga. Bagaimana dia bisa menahan serangan Tuan Muda Fang Bai? Sepertinya Fang Bai sedikit lebih baik. Huh. Si Elin Jiakiang menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia merasa kasihan pada Ningki. Mengapa dia datang ke Istana Suci Fang untuk mencari kematian? Pada waktunya, dia akan mampu membuat dirinya terkenal di dunia luar. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Ningki. Apakah ketenaran memang penting? Apakah aku menang? Fang Bai memuntahkan seteguk darah. Dengan dukungan Fang Mo, dia berhasil berdiri. Dia melihat tumpukan kerikil melalui lubang di dinding, merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah menggunakan 130 persen kekuatannya dalam serangan itu. Itu seharusnya cukup untuk membunuh Ningki, bukan? Setelah beberapa nafas, tiba-tiba sebuah tangan terulur dari tumpukan kerikil. Kemudian, Ningki keluar dan membersihkan dirinya dari debu. Dia tersenyum pada Fang Bai. Kamu memang kuat, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membunuh orang ini? Tubuhnya sangat kuat. Mungkinkah dia murid keluarga Tuoba? Apakah dia telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan? Terkesiap, jika dia berasal dari klan Tuoba, maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Klan Tuoba dan klan Fang telah menjadi musuh bebuyutan selama ribuan tahun. Ya, memang begitu. Kedua klan tersebut pernah berebut pohon misterius di wilayah Naga Laut Hitam. Dan masing-masing dari mereka kehilangan tiga doseng. Bahkan Do Di pun terluka parah. Dendam ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan belum terselesaikan. Saat murid dari dua klan bertemu, pada dasarnya itu adalah pertarungan hidup dan mati. Saudaraku, sepertinya kamu tahu banyak. Itu tercatat dalam sejarah Dong Xuan keluarga Baik Xiao. Harganya 20 kristal spiritual rendah. Apakah kamu menginginkannya? Para penonton saling berbisik. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang-orang berpengetahuan yang menceritakan spekulasi mereka sendiri. Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Bai menatap Ningqi dengan ngeri seolah-olah gelombang besar telah terjadi di dalam hatinya. Menarik. Sementara para murid klan Fang terkejut, mereka juga sangat ingin tahu tentang Ningqi. Bagaimana puncak Do Wang bisa melakukan ini? Mungkinkah kekuatan Fang Bai telah menurun? Beberapa murid klan Fang yang tidak berhubungan baik dengan Fang Bai memiliki tatapan sombong di mata mereka. Fang Mo dengan lembut menepuk bahu Fang Bai dan berkata, sembuhkan dirimu dulu. Ya, Fang Bai menunduk karena malu. Lalu, Fang Mo berjalan menuju Ningqi. Dia hanya berhenti ketika dia berada sekitar 3 meter dari Ningqi. Dia memandang Ningqi dan berkata sambil tersenyum tipis, Kamu dari klan Tuoba, kan? Apakah kamu datang ke istana suci hari ini untuk menantangku? Aku sudah bilang kalau aku adalah murid luar klan Cloud Rising. Apakah kamu Fang Mo? Saya di sini untuk menantang Fang Mo hari ini. Jika tidak, silakan minggir. Ningqi tersenyum. Dia melirik atribut Fang Bai. Terlepas dari poin kehidupan dan pangkatnya, teknik budidaya dan seni bela diri semuanya sama. Murid luar dari klan Cloud Rising. Fang Mo memandang Ningqi dari atas ke bawah. Melihat Ningqi tidak terlihat sedang bercanda, Fang Mo sedikit bingung. Namun, dia masih tersenyum tenang dan berkata, Ya, saya Fang Mo. Kamu cukup kuat, tetapi jalanmu masih panjang sebelum bisa menantangku. Anda mampu melawan saudara saya hingga seri. Berdasarkan tingkat kultivasi Anda, Anda harus berada di 150 teratas papan peringkat naga. Ada sedikit nada arogansi dalam nada bicaranya, seolah-olah dia adalah seorang penatua yang sedang memuliahi seorang junior. Namun, semua orang tahu bahwa Fang Mo baru berusia 15 tahun. Apakah kakak mencoba berteman dengannya? Mata Fang Bai dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Ningqi telah mempermalukannya di depan umum. Jika dia tidak membunuh Ningqi, masalah ini akan mengikutinya seperti noda selama beberapa tahun ke depan. Sepertinya kekuatan anak ini menarik perhatian Fang Mo. Kalau tidak, dia tidak akan sopan. Iya, itu masuk akal. Saudara Ning akan mengalami kemajuan pesat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Fang Mo, selama dia tidak mati hari ini, dia pasti akan berada di 150 besar papan peringkat naga, seperti yang dikatakan Fang Mo. Itu sudah setara dengan murid kelas 1 dari 9 klan teratas. Si E Lin Jiakyang memandang Ningqi dengan iri. Tapi kemudian, nada suara Fang Mo berubah, dan niat membunuh yang sangat kejam terpancar dari tubuhnya, langsung mengunci Ningqi. Semua orang bisa merasakan suhu udara turun lebih dari 10 derajat, dan mereka menggigil. Sungguh niat membunuh yang kuat. Berapa banyak orang yang telah dibunuh Fang Mo? Ketika murid-murid klan Fang tidak berkultivasi, mereka berlatih di mana-mana dan pergi ke berbagai tempat terlarang. Saya yakin banyak sekali manusia, naga, dan monster yang mati di tangannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memupuk niat membunuh yang begitu mengerikan? Semua orang diam-diam terkejut. Fang Mo menatap Ningqi dengan dingin. Namun, setiap tahun, saya bertemu dengan 8 atau 10 orang seperti Anda. Anda selalu ingin mengalahkan saya, lalu menggantikan saya, dan mencuri reputasi saya. Beberapa dari mereka sudah meninggal, dan beberapa masih dikurung di penjara klan Fang. Namun, demi sekte Cloud Rissing, saya akan memberi Anda kesempatan. Perbaiki tembok klan Fang, dan bekerjalah sebagai pelayan selama satu tahun lagi. Lalu aku akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Mata Fang Mo sedingin es. Kamu ingin aku menjadi pelayanmu? Ningqi tersenyum tipis. Hari ini, aku akan memanfaatkanmu untuk mendaki ke puncak. Cukup dengan omong kosong itu. Fang Mo, kamu harus membunuhku, atau kamu mengakui bahwa kamu bukan tandinganku dan menyerahkan posisimu. Jika saya menjadi salah satu dari seratus teratas di papan peringkat naga, saya akan berbalik dan pergi. Jika tidak, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kalau begitu, tidak apa-apa. Fang Mo mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di mata Ningqi. Sosok Fang Mo menghilang seperti bayangan, dan saat berikutnya, dia melihat Fang Mo berjarak kurang dari satu kepalan tangan darinya. Ledakan. Tinju Fang Mo mendarat di perut Ningqi, dan Ningqi langsung terlempar ke udara. HP-nya turun lebih dari seratus ribu, dan kemudian dia terjatuh ke tanah. Sangat cepat. Saya bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Perbedaan antara dia dan Fang Bai sangat besar. Apakah ini kekuatan dari seratus di papan peringkat naga? 398. Apakah kamu melihat dengan jelas tindakan sepupu Fang Mo? Seorang anggota klan Fang yang berusia sekitar 20 tahun dan sudah menjadi bintang satu, Do Huang berkata dengan linglung. Anggota keluarga Fang saling memandang dan menggelengkan kepala dalam diam. Sepupu Fang Mo sangat kuat. Dengan bakatnya, menurutku dia bisa masuk 50 besar peringkat naga dalam 3 atau 4 tahun. Jika itu masalahnya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk diajar secara pribadi oleh kakek Suan. Seseorang berkata dengan iri. Mendengar ini, wajah semua orang berubah serius. Kakek Suan yang dia sebutkan adalah Do Huang bintang satu dari keluarga Fang. Jika Fang Mo bisa diajar secara pribadi oleh Do Huang, setidaknya dia akan menjadi Do Seng di masa depan. Fang Bai menatap punggung Fang Mo dengan wajah penuh kekaguman. Kakak benar-benar kuat. Beri aku waktu beberapa tahun lagi, dan aku juga bisa menjadi eksistensi seperti dia. Dengan satu pukulan, Ning Qi, yang setara dengan Fang Bai, terlempar. Wajah para penonton menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Mereka sangat senang bisa melihat pertarungan Fang Mo hari ini. Mereka terkejut karena kekuatan Fang Mo sekuat rumor yang beredar. Ayah, suatu hari nanti, aku ingin sekuat Tuan Muda Fang. Seorang pemuda berusia tujuh atau delapan tahun memegang tangan ayahnya dan berkata dengan serius. Bagus, selama kamu memiliki sepersepuluh dari Tuan Muda Fang Mo, aku akan sangat senang. Tria parubaya itu senang atas ambisi putranya dan menepuk kepalanya. Saudara Ning dalam masalah kali ini. Si Elin Jiakyang memandang Ning Qi dan kemudian Fang Mo, menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia masih bisa berdiri. Fang Mo sedikit mengernyit. Dengan itu, sosoknya sekali lagi berubah menjadi bayangan. Lagi, Ning Qi berkata dalam hatinya. Dalam sekejap, Fang Mo muncul di depan Ning Qi dan meninjunya lagi. Ledakan. Ning Qi terbang seperti bola meriam. Saya tidak percaya ini. Setelah mendarat, Ning Qi melemparkan pil peremajaan bumi bagian atas ke dalam mulutnya dan menatap Fang Mo dengan wajah serius. Kamu benar-benar bukan dari keluarga Tuoba. Fang Mo mengerutkan kening dan memandang Ning Qi. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Ning Qi langsung menepuk telapak tangannya ke depan. Saat ini, Fang Mo masih berada lebih dari seratus kaki darinya. Secara logika, mustahil untuk memukulnya. Dia dipukuli secara konyol oleh Tuan Muda Fang Mo. Itu mungkin saja, dia mungkin menyerah pada dirinya sendiri. Jika aku jadi dia, aku lebih suka berlutut dan memohon ampun. Dengan bakatnya, klan Fang pasti akan menerimanya sebagai pelayan. Dia bahkan mungkin menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika dia beruntung, klan Fang siap melakukan banyak upaya untuk mengasuhnya, dan kemudian dia akan terbang ke surga dalam sekali jalan. Mungkin pemikiran orang jenius berbeda dengan kita. Beberapa orang menghela nafas karena kegilaan Ning Qi. Beberapa orang iri dengan bakat Ning Qi, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Namun, ada lebih banyak orang yang berharap melihat akhir menyedihkan Ning Qi. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Beberapa orang di klan Fang tersadar dan memandang Ning Qi dengan heran, mata mereka bersinar karena kekaguman. Melihat bayangan Fang Mo yang tidak jauh, mulut Ning Qi membentuk senyuman sinis. Mati. Benar saja, Fang Mo muncul di hadapannya lagi. Kali ini, Ning Qi telah memperkirakan gerakan Fang Mo, jadi ketika Fang Mo muncul, dia tidak punya pilihan selain menemui telapak tangan Ning Qi. Ledakan. Ning Qi mundur lebih dari 10 langkah. Fang Mo mundur 7 atau 8 langkah. Angin palem dari pertukaran keduanya menyebar ke segala arah. Itu beberapa kali lebih kuat dari teknik telapak tangan yang digunakan Fang Mo melawan Fang Bai. Penonton hanya merasakan hembusan angin kencang menerpa wajah mereka, dan mereka hampir tidak bisa membuka mata. Melihat pemandangan ini, penonton akhirnya sadar. Ning Qi tidak gila. Dia bisa menghadapi serangan telapak tangan Tuan Muda Fang Mo secara langsung. Orang ini agak terlalu kuat. Dia tidak mungkin berada di puncak Raja Pejuang, kan? Dia pasti berpura-pura, kan? Pertarungan ini sepertinya semakin menarik. Sungguh kesadaran bertarung yang kuat. Si Elin Jiakyang berkata dengan kaget. Seperti yang diharapkan, kata anggota klan Fang dalam hati mereka. Mereka sudah menebaknya saat Ning Qi bergerak. Namun, mereka juga sangat terkejut. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi serangan telapak tangan Fang Mo secara langsung, tetapi Ning Qi berhasil. Ini berarti dia sudah lebih kuat dari mereka semua. Tidak heran Fang Bai bukan tandingannya. Kerumunan tanpa sadar melirik ke arah Fang Bai. Saat ini, dia juga kaget. Ekspresi wajah Fang Mo sedikit jelek. Bagus sekali. Dia memandang Ning Qi dan berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Pertempuran dimulai lagi. Meskipun Ning Qi kadang-kadang bisa memprediksi dan melakukan serangan balik, dia seringkali ditekan oleh Fang Mo. Jika dia tidak menyiapkan cukup banyak pil permajaan kelas bumi atas, dia akan mati berkali-kali lipat. Semakin banyak anggota Fang Clan bergegas mendekat. Kakak ketiga, sebenarnya ada Raja Pejuang Puncak yang bisa bertarung dengan Fang Mo seperti ini. Orang itu terlihat familiar sekali. Tunggu. Ekspresi Fang Jing tiba-tiba berubah. Lihat? Bukankah dia terlihat seperti murid luar dari sekte Cloud Rising, Ning Qi? Eh, memang mirip dia. Kedua saudara laki-laki Fang Jing berkata dengan kaget. Orang ini kuat sekali. Wajah Fang Jing dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia bukan tandingan Ning Qi, dia berpikir bahwa Ning Qi hanya sedikit lebih kuat darinya. Tapi sekarang, tampaknya Ning Qi tidak hanya sedikit lebih kuat darinya. Saat ini, ledakan. Ning Qi terlempar dari udara oleh serangan telapak tangan Fang Mo. Secara kebetulan, dia mendarat di depan anggota Fang Clan. Para penonton di luar mengumpulkan keberanian mereka dan masuk ke pintu untuk melihat apakah Ning Qi sudah mati. Apakah dia masih hidup? Fang Ku dengan ragu-ragu meregangkan lehernya dan melihat ke lubang yang dalam di depannya. Untuk bisa bertukar begitu banyak pukulan dengan sepupu Fang Mo sebelum kalah, dia tidak sederhana. Ya, tentu saja. Jika dia benar-benar murid luar dari sekte Cloud Rising, dengan bakat seperti itu, jika dia tidak mati, dia mungkin akan diterima oleh tetua pemegang lampu. Tapi sayang sekali dia berani menantang sepupu Fang Mo. Dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Seseorang tertawa dingin. Fang Mo mendarat di tanah dari udara. Tubuhnya melayang seperti makhluk abadi, tanpa setitik debu pun. Saat dia bertarung dengan Ning Qi, satu tangannya selalu berada di belakang punggungnya. Fang Ku, kumpulkan tubuhnya dan kirimkan ke Cloud Rising Sek. Fang Mo berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berbalik dan pergi. Ya, Tuan Muda Fang Mo. Fang Ku buru-buru menjawab dan berjalan menuju lubang yang dalam, bersiap menyeret tubuh Ning Qi keluar. Para penonton menghela nafas satu demi satu. Mereka tidak menghela nafas pada Ning Qi, tetapi pada kenyataan bahwa pertempuran telah berakhir begitu cepat. Mereka bahkan belum melihatnya. Jika ada orang yang mengkhawatirkan Ning Qi, mungkin itu adalah si Elin Jiakyang. Fang Ku berjalan ke sisi lubang yang dalam dan tiba-tiba membeku. Fang Ku, tunggu apa lagi? Cedera Fang Bai untuk sementara stabil. Dia berdiri dari tanah dan mengerutkan kening pada Fang Ku. Dia, dia. Fang Ku memandang Ning Qi dengan kaget saat dia keluar dari lubang yang dalam. Meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia penuh energi. Dia belum mati. 399 Langkah kaki Fang mau terhenti sebentar. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Ning Qi menyeringai padanya. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Apakah mataku mempermainkanku? Mungkinkah itu zombie? Atau dia masih hidup? Seorang pria parubaya di samping si Elin Jiakyang bergumam pada dirinya sendiri. Kamu tidak melihat apa-apa. Aku juga melihatnya. Pria lain berkata dengan suara gemetar. Si Elin Jiakyang menelan ludahnya. Mulutnya kering karena sudah lama tidak menutupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya. Mungkinkah dia menjadi anggota klan naga? Seseorang dari keluarga Fang berkata dengan ragu. Klan naga. Spekulasi ini membuat ekspresi semua orang berubah. Meskipun Ning Qi tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi anggota klan naga, fakta bahwa dia mampu menahan begitu banyak serangan dari Fang Fang Mo tanpa mati sudah cukup untuk membuat semua orang curiga. Fang Jing dan kedua saudara laki-lakinya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka senang karena mereka tidak menjadikan Ning Qi sebagai musuh mereka. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan pemakaman klan naga. Fang Mo, pertempuran baru saja dimulai. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Ning Qi tersenyum pada Fang Mo dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga. Begitu muncul, aura yang sangat tajam terpancar, menyebabkan semua orang melihatnya tanpa sadar. Senjata tempur macam apa itu? Yang tingkat bumi? Tidak, senjata tempur tingkat bumi tidak bisa membuat jantungku berdebar-debar. Seseorang melihat pedang pembunuh naga di tangan Ning Qi dengan wajah pucat. Saat muncul, dia hampir tidak bisa bernapas. Ekspresi Fang Mo tidak lagi setenang sebelumnya. Bagaimanapun, usianya baru 15 tahun. Tidak peduli seberapa baik dia berpura-pura, dia masih memiliki kegelisahan seperti seorang pemuda. Melihat Ning Qi berulang kali naik dari tanah, rasa malu dan marah muncul di hati Fang Mo. Dia tidak menjawab pertanyaan Ning Qi. Sebaliknya, dia mulai bergerak. Tangan yang ada di punggungnya sudah terhunus. Fang Mo muncul di atas kepala Ning Qi dalam sekejap. Seorang Buddha emas raksasa muncul di belakangnya. Lalu, dia menamparkan kedua telapak tangannya ke arah Ning Qi. Setiap orang merasakan suara mendengung di telinga mereka, seolah-olah mereka dapat mendengar suara Buddha yang melekat di telinga mereka. Di mata Ning Qi, Fang Mo menghilang antara langit dan bumi. Di depannya, hanya ada Buddha emas yang mengembun dari kehampaan. Telapak tangan Buddha sepupu Fang Mo sebenarnya telah mencapai ranah suara keselamatan Buddha. Pada saat ini, beberapa Dohuang bergegas mendekat. Kekuatan Dohuang ini berada di antara tahap pertama dan ketiga dari sembilan ujian hidup dan mati. Dari kelihatannya, mereka tidak terlalu tua. Jelas sekali bahwa mereka adalah murid jenius dari klan Fang yang satu atau dua tingkat lebih lemah dari Fang Mo. Pemuda paling depan, yang berusia sekitar 23 tahun, mengungkapkan ekspresi terkejut. Telapak tangan Buddha memiliki total sembilan bentuk. Pemurnian suara Buddha sudah menjadi bentuk ketujuh. Di klan Fang, mereka yang bisa mempraktikkan telapak Buddha hingga tingkat ini semuanya adalah leluhur kelas Doh Seng atau beberapa orang jenius yang bahkan lebih abnormal dari Fang Mo. Namun, yang termuda di antara mereka hanya berusia tujuh atau delapan tahun lebih tua dari Fang Mo. Mereka tidak dianggap satu generasi. Oleh karena itu, Fang Mo kemungkinan besar adalah orang pertama di generasinya. Ini adalah Fang Mo yang asli. Dia akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Kak, ternyata kamu sudah sekuat ini. Fang Bai bergumam pada dirinya sendiri. Ada rasa iri di matanya dan juga rasa cemburu. Sejak kecil, dia telah memperlakukan Fang Mo sebagai patokan. Dia juga telah bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Ketika Fang Mo menjadi Dohuang Bintang 1, dia adalah Dohuang Puncak. Ketika Fang Mo adalah Dohuang Bintang 2, dia adalah Dohuang Bintang 1. Hingga saat ini, dia terus mengikuti jejak Fang Mo. Namun, dari kelihatannya sekarang, itu hanya lelucon. Kesenjangan antara dia dan Fang Mo sekarang sepertinya tidak ada bedanya dengan jurang. Pemurnian suara Buddha. Ini adalah bentuk ketujuh telapak tangan Buddha yang legendaris. Pemurnian suara Buddha. Di antara penonton di luar, ada murid dari cabang samping klan Fang. Ketika mereka melihat Buddha besar dan mendengar suara Buddha, mata mereka langsung menjadi basah. Dahulu kala, ada keajaiban di antara nenek Mo yang mereka. Namun selama ratusan tahun, karena berbagai sebab, mereka tidak mewarisi kejayaan nenek Mo yang mereka. Sebaliknya, mereka direduksi menjadi cabang samping dari klan Fang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Fang Mo sekali lagi menggunakan pemurnian suara Buddha, hal itu segera membangkitkan kenangan indah di masa lalu. Bocah ini akan mati, kan? Ya, dia tidak akan selamat. Bahkan saya akan terluka parah jika menghadapi gerakan ini. Apa, senior? Anda adalah Dozong bintang tiga. Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir langkah ini. Apakah peringkat seratus teratas di peringkat naga benar-benar sekuat itu? Kamu tidak pernah percaya pada papan peringkat Wandering Wimpers karena kamu tidak pernah bertarung melawan mereka. Saya pernah bertarung melawan orang yang berada di peringkat 138 di peringkat naga, dan pada akhirnya, saya menang dengan selisih tipis. Jika kita bertarung sampai mati, hasilnya tidak akan diketahui. His. Di antara kelompok penonton ini, ada beberapa orang yang terlihat mirip dengan orang biasa. Namun, mereka semua adalah eksistensi Dozong. Awalnya, mereka ingin datang ke klan Fang untuk melihat apakah mereka bisa menjadi murid salah satu tetua. Namun, mereka secara kebetulan melihat adegan Ningki dan Fang mau saling bertukar pukulan. Ding, tuan rumah menghadapi serangan fatal. Silakan belanjakan 50 ribu koin pembunuh naga. Sistem akan membantu tuan rumah berteleportasi ke lokasi yang aman. Suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Ningki. Suara sistem, yang selalu dingin, sepertinya sedikit cemas saat ini. Namun, pikiran Ningki benar-benar tenggelam dalam penyelamatan universal Buddha Fang mau. Dia tidak mendengar suara sistem. Kalau tidak, dia pasti akan meragukan sistemnya. Astaga! Horizon! Bibir Ningki bergerak sedikit. Apa yang dia katakan? Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Apakah dia mengucapkan kata-kata terakhirnya? Semua orang melihat bibir Ningki bergerak sedikit, tapi suara Ningki sangat lembut. Ming! Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menebas Buddha di depannya. Bulan! Aura destruktif muncul dari pedang pembunuh naga. Mutiara naga salju pada pedang tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Berderit! Apa yang terjadi? Semua orang melihat ke tanah dengan kaget. Mereka melihat tanah membeku dengan cepat, menimbulkan suara berderak. Mereka buru-buru terbang ke udara. Tak lama kemudian, area dalam radius ribuan kaki itu menjadi bongkahan es. Terlepas dari apakah itu tembok atau pepohonan, pada saat ini, semuanya tertutup es dingin. Mengaum! Naga es kuno yang benar-benar berbeda dari sebelumnya muncul dari pedang pembunuh naga. Tubuhnya ramping, tetapi ketika terbang setengah jalan, ia meledak dengan keras dan berubah menjadi kristal es yang memenuhi langit. Sinar matahari menyinari kristal es ini, memantulkan cahaya tujuh warna yang mempesona. Pedang! 400! Ledakan! Dengan Buddha dan Ningki sebagai pusatnya, gelombang suara menyebar dengan cepat. Telingaku! Beberapa kultifator yang lebih lemah menutup telinga mereka dengan ekspresi sedih. Mereka yang bereaksi cepat telah menutup pendengaran mereka dan memandang Ningki dengan ngeri. Suara keras terdengar di seluruh istana Suci Fang. Di mana-mana, orang yang lewat, pedagang asongan, dan tentara yang menjaga kota, semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah klan Fang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di luar istana Suci Fang. Di kota terdekat, ketika suaranya sampai di sini, suaranya tidak lagi mengejutkan. Namun, semua orang masih melihat ke arah istana Suci Fang dengan kaget. Apakah suara keras ini disebabkan oleh orang yang berkelahi? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bahkan kami bisa mendengarnya dari sini. Kasihan sekali. Jika kita berada di istana Suci Fang, kita akan dapat melihat pertempuran ini. Klan Fang, Istana Suci Fang. Beberapa monster tua yang sedang berkultivasi dalam pengasingan tiba-tiba membuka mata mereka dan melirik ke arah pertempuran antara Ningki dan Fangmo. Telapak tangan Buddha, suara keselamatan Buddha. Aura ini adalah Fangmo. Si kecil ini cukup berbakat. Namun, tingkat pertempuran ini tidak cukup bagi mereka untuk keluar dari pengasingan. Oleh karena itu, mereka hanya tersenyum dan terus berkultivasi. Si Elinjiki yang terbang di udara dan melihat es padat di tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin telah diserang oleh kekuatan es misterius ini. Semua orang memandang Ningki dan Fangmo. Telapak tangan Buddha emas yang diubah oleh Fangmo berjarak kurang dari satu milimeter dari Ningki. Tubuhnya sudah tertutup es. Mendesis, mendesis, mendesis. Diringi dengan sedikit suara retakan, retakan muncul di permukaan Buddha, dan retakan tersebut perlahan menyebar. Ledakan. Seluruh Buddha berubah menjadi pecahan seukuran telapak tangan dan jatuh ke tanah. Setelah itu, sosok hitam di dalam tubuh Buddha jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Fangmo memandang Ningki dengan wajah pucat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Ningki menatapnya dengan tenang. Kamu kalah. Kakak. Sepupu Fangmo. Semua orang di klan Fang terkejut dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Fangmo telah dikalahkan. Bahkan Buddha yang dipadatkan dari Doki pun membeku. Kekuatan macam apa ini? Dia pasti seekor naga. Aura naga menakutkan tadi tidak bisa dipalsukan. Mengalahkan sepupu Fangmo di puncak kelas doang. Jangan bilang padaku. Seseorang menghirup udara dingin. Tiga klan naga besar. Dugaan ini menyebabkan semua orang merasa panik. Meskipun klan Fang kuat, Mereka tetap tidak memiliki kekuatan untuk melawan tiga klan naga besar. Jika mereka benar-benar dari tiga klan naga besar, Lalu apa tujuan mereka menantang Fangmo? Apakah mereka akan Mengambil tindakan terhadap klan Fang? Memikirkan temperamen-temperamental ras naga, Kepanikan langsung menyebar di hati semua orang. Orang-orang ini lebih suka percaya bahwa Ningki adalah seekor naga Daripada percaya bahwa Ningki adalah manusia. Saudara Ning, apakah kamu benar-benar menang? Si Elin Jiakyang merasa seperti sedang bermimpi. Dia memandang Ningki dan merasa semuanya tidak nyata. Jika bukan karena udara dingin yang datang dari tanah memberitahunya bahwa itu bukan mimpi, Dia tidak akan percaya bahwa ada seseorang yang bisa melompati level dan mengalahkan keajaiban klan Fang. Fangmo, yang menduduki peringkat seratus di peringkat naga. Ningki memandang Fangmo dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Para penonton di luar memandang Ningki dengan hormat. Beberapa dari mereka memandang Ningki dengan ketakutan dan tanpa sadar menyingkir untuk memberi jalan baginya. Saudara Ning, si Elin Jiakyang tidak berani menyapa Ningki dan menelan kata-katanya. Saat ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang di klan Fang, termasuk Fangmo, menyaksikan Ningki menghilang dari pandangan mereka. Setelah Ningki pergi, Fangmo memuntahkan setegup darah. Fangbai datang ke sisinya dengan cemas. Kak, kamu baik-baik saja. Fangmo melambaikan tangannya dengan hampa. Aku baik-baik saja. Dengan itu, dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Semua orang tahu bahwa Fangmo belum pernah merasakan kekalahan sejak debutnya. Sekarang dia telah kalah dari seseorang dari generasi yang sama yang budidayanya jauh lebih rendah darinya. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, selain Fangbai, tidak ada yang berani menghiburnya. Setelah Fangmo pergi, Fangbai berteriak kepada Fangku dengan suara rendah. Pergi dan cari tahu siapa orang ini. Jika dia berasal dari tiga klan naga besar, lupakan saja. Fangku ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat mata Fangbai penuh dengan niat membunuh, dia segera mengangguk. Baiklah, aku pergi sekarang. Sepupu Fangbai. Fangjing tiba-tiba berdiri. Fangbai meliriknya. Dia memiliki kesan tertentu pada Fangjing. Meskipun dia bukan cabang dari klan Fang, dia tidak jauh dari itu. Selain iblis tua di level battle sage, tidak ada orang lain di cabangnya yang mampu. Setelah Fangsengnan meninggal karena usia tua, cabang ini akan dikeluarkan dan menjadi cabang, kehilangan hak untuk tinggal di klan Fang. Oleh karena itu, sikap Fangbai terhadapnya tidak terlalu baik. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Yah, aku baru saja melihat pria itu. Kata Fangjing. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan langsung menjadi gempar. Mereka semua memandang Fangjing dengan heran. Kamu pernah melihatnya? Fangbai tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi serius. Ya, Fangjing mengangguk. Apa latar belakangnya? Di mana kamu melihatnya? Fangbai buru-buru bertanya. Dia adalah murid luar dari sekte Cloud Rising. Saya melihatnya ketika Penatua Sengnan membawa kami ke kuburan naga. Aku bahkan bertengkar dengannya. Kata Fangjing. Itu tidak mungkin. Kamu bertarung dengannya, dan kamu masih hidup. Cek-cek. Anggota keluarga cabang ini hanya tahu cara menyombongkan diri. Semua orang memandang Fangjing dengan curiga. Kedua saudara laki-laki Fangjing marah. Mereka hendak membalas ketika Fangjing mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Dia dengan tenang berkata, kamu bisa memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Kedua saudara laki-lakinya memelototi kerumunan itu, lalu buru-buru mengikutinya dan meninggalkan tempat itu. Fangbai bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dia pergi ke kuburan naga. Itu artinya dia jelas bukan naga. Mendengar hal ini, dia merasakan perasaan berat di hatinya, seolah-olah seseorang telah memukul dadanya dengan palu godam. Dia benar-benar murid luar dari sekte Cloud Rishing. Kakak dan aku dikalahkan oleh orang seperti dia. Fangbai memuntahkan seteguk darah. Fangku kebetulan berada di depannya, dan wajahnya berlumuran darah. Kemudian, tubuh Fangbai mulai bergoyang, dan Fangku buru-buru naik untuk mendukungnya. Orang-orang dari klan Fang memandangnya dengan kasihan dan menghela nafas dalam hati. Hari ini, kedua bersaudara, Fangmo dan Fangbai, sama-sama dikalahkan oleh orang yang sama. Reputasi yang mereka bangun selama bertahun-tahun mungkin akan hancur dalam satu hari. Seratus teratas papan peringkat naga klan Bai Xiao juga akan berubah. Kemungkinan besar karena pertarungan hari ini, Fangmo akan keluar dari seratus besar.